Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa identitas mayat perempuan nyaris tanpa busana yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan areal persawahan di kampung Bung Bulang, Ciberem, kota Sukabumi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Jasa tersebut diketahui bernama Amelia Ulfah Supandi, warga Cianjur, Jawa Barat. Terungkapnya identitas mayat perempuan tersebut dari pengakuan pihak keluarga korban setelah mendatangi ruang instalasi kamar jenazah RSUDR Samsudin, SH, kota Sukabumi. Mayat perempuan tersebut diketahui bernama Amelia Ulfah Supandi, berusia 22 tahun, warga kampung Sayang Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat. Korban pada Sabtu 20 Juli pamit kepada orang tuanya untuk mendaftar melanjutkan kuliah S1. Sebelumnya korban juga menyelesaikan pendidikan D3, juga bekerja di salah satu pabrik sepatu di Cianjur. Terakhir korban hilang kontak pada Minggu 21 Juli malam, kabar terakhir korban sedang di perjalanan pulang, dari Bogor menuju Cianjur. Sejak itu korban hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Terakhir itu saya dapat kabar bahwa dari teman saya bahwa Sidik Jari korban adalah warga Cianjur. Saya mulai agak curiga, penasaran untuk mencari informasi. Tim forensik rumah sakit RSUDR Samsudin, SH, kota Sukabumi langsung melakukan otopsi terhadap jenazah Amelia. Dari hasil otopsi tersebut, kematian korban diperkirakan sekitar 18 jam yang lalu. Ditemukan luka memar dan lecet di area wajah dan lengan. Diduga luka tersebut diakibatkan adanya kekerasan yang dialami korban. Selain itu ditemukan juga berecak darah di kemaluan korban. Di kemaluannya tadi memang dari di TKP juga banyak darah katanya itu kesannya seperti kaya dari menstruasi gitu ya. Tapi nanti kita coba tuas labnya karena si apusan leang kemaluannya kita kirim ke lab. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan kasus ini. Selanjutnya, jenazah Amelia dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Cianjur untuk dimakamkan. Budi Setiawan, Bandung TV